Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari Kelombok 3. Saya Anggi Armanda Dali Munte sebagai ketua, di mana juga saya berperan sebagai moderator. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 24, di mana yang pertama kali akan dijelaskan oleh Balkis Fairus, dia akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 24. Kepada Balkis, kami persilahkan. Nama saya Balkis Fairus Zahra, saya akan menjelaskan pengertian dari PPH pasal 24. PPH pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak dan utang yang mereka miliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan, nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak kena pajak ganda. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPH pasal 24 memiliki tujuan agar wajib pajak tidak membayar pajak di dua negara tempat mereka berpenghasilan, melainkan wajib pajak diwajibkan membayar pajak di salah satu negara yang nilainya paling rendah. Oke, setelah pengertian yang dijelaskan oleh Balkis Virus teman kita tadi, selanjutnya kita akan masuk kepada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24, di mana yang akan dijelaskan oleh Nurhayim Sitompul. Kepada Nurhayim Sitompul, kami persilahkan. Saya, Nurhayim Sitompul, menjelaskan tentang subjek dan objek pajak PPH pasal 24. Yang pertama yaitu subjek pajak PPH pasal 24. Yang menjadi subjek pajak PPH pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang kedua yaitu objek pajak PPH pasal 24. Yang menjadi objek pajak PPH pasal 24 yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke, terima kasih kepada Nurhayim Sitompul teman kita yang telah menjelaskan kepada kita tentang objek dan subjek pajak penghasilan pasal 24. Nah, sekarang kita masuk kepada batas maksimum kredit pajak penghasilan pasal 24, di mana yang akan dijelaskan oleh Tasya Amara. Kepada Tasya Amara, kami persilahkan. Saya, Tasya Amara, akan menjelaskan batas maksimum kredit pajak. Untuk menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan dalam 8 bagian. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalian saham dan sekuritas lainnya, adalah negara tempat badan yang menerbitkan suatu saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan yang berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerja, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang keelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi kegiatan dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Itu dia tadi yang telah dijelaskan oleh Tasya Amara tentang batas maksimum kredit pajak penghasilan pasal 24. Selanjutnya kita masuk bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Nah, disini akan dijelaskan oleh Bang Azlian Salubis. Kepada Azlian Salubis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, disini saya akan menjelaskan cara perhitungan PPH pasal 24. Nah, saya sudah punya sentuh soal sini. Maaf, disini saya sudah tuliskan jumlah penghasilannya. Jadi, kita berikan misal. Misal ada perusahaan namanya perusahaan Jaya atau perusahaan Adi Jaya. Nah, disini saya sudah tuliskan sumber penghasilannya. Jadi, dia punya penghasilan dari Singapura. Sebesar 1 miliar. Tarif pajak di Singapura itu 20%. Kemudian, dia juga punya sumber penghasilan dari negeri. Ini DNI Masudau Negeri. Sebesar 1 miliar juga. Nah, ditanya bagaimana cara perhitungan PPH pasal 24-nya. Dalam menghitungnya ini, kita akan menggunakan 4 step. Jadi, ada step 1, step 2, dan step 3, dan step 4. Nah, di step pertama ini, kita akan menghitung jumlah penghasilannya Tau Pak Ahmad yang digabungkan dari dalam dan luar negeri. Jadi, step 3 ini, kita jumlahkan, kita gabungkan semua penghasilannya Tau Pak Ahmad. Yang ditulis di soal, dia ada 2 sumber penghasilan, yaitu, yang dari Singapura, 1M. Ini step 1 ya. 1M. Selamat menikmati. . . . . . . . Nah, maka jumlah penghasilannya Tepang matis ke satu Jumlahnya semua itu ada 2 miliar Karena dia memiliki 2 sumber penghasilan Yaitu dari Singapura 1M Dan dari dalam negeri Dari Indonesia itu ada 1M juga Di step 1 Kemudian kita beralih ke step 2 Nah, di step 2 ini Kita akan menghitung PPH terhutang Berdasarkan PPH pasal 17 Di PPH pasal 17 itu Dikenakan Tarifnya itu 25% Ini yang terakhir kali ya PPH terhutang berdasarkan PPH pasal 17 Itu Terakhir kali tahun 2019 itu 25% Terus dikali dengan jumlah penghasilannya tadi Jumlah penghasilan yang ada di step 1 Berarti PPH pasal 17 itu 25% Dikali dengan 2M ini Ini yang ada di jumlah penghasilan Pak Ahmad tadi Eh Ada penghasilan perusahaan PT Adi Jaya tadi 2M Maka 25% Dikali 2M 1 per 4 Berarti 500 juta Kemudian kita beralih ke step 3 Di step 3 ini kita akan menghitung Menhitung Batas maksimum penghasilan luar negerinya Batas maksimum ya Batas maksimum kredit pajak luar negerinya Jadi Cara menghitungnya ini Yaitu dengan cara Penghasilan luar negerinya Yang dalam hal ini Singapura kan Cuma satu Singapura Dibagi Total Penghasilan neto Total penghasilan neto itu Ini dia Totalnya ada 2M Yang sudah digabungkan Total keseluruhannya Terus Dikali dengan 4 Dikali dengan step 2 Step 2 tadi itu 500 juta Hasilnya PPH terhutang berdasarkan PPH pasal 17 Maka hasilnya 2 Ini 1M per 2M Dikali Maaf 500 juta ya 500 juta Sorry 1M per 2M Dikali 5 juta Ini bisa kita Artikan dengan setengah ya kan 1 per 2 Kita corek 1 per 2 Dikali berarti setengah Dikali 500 Itu sama dengan 250 juta Maka kita Hasilnya Adalah Makas maksimum kreditnya adalah 250 juta Kemudian di step keempat Kita akan menghitung pajak yang dibayar di luar negeri Nah disini Dia soal Dia berpenghasilan di Singapura Dan pajak yang dibayar di luar negeri itu adalah 20% Berarti 20% Dikali dengan penghasilannya di Singapura 1 miliar Maka 20% Dikali 1 miliar 20% berarti 1 per 5 Berarti 200 juta Berarti Pajak yang dihasilkan di luar negeri Dari penghasilan di Singapura Itu adalah 20% Dari penghasilan di Singapura Di antara 4 ini Yang mana yang jadi Mengkredit pajak luar negerinya Jadi Untuk Menentukan Hasil dari Kredit pajak luar negeri Yang diperkenankan Berdasarkan BPH pasal 24 Kita akan memilih Antara step 3 dengan step 4 Cara memilihnya Yaitu adalah Dengan cara Membandingkan jumlah yang mana Yang paling kecil Yang paling kecil di antara Kedua step tersebut Bisa kita lihat disini Yang Jumlah dari step 3 itu Adalah 250 juta Sedangkan Jumlah dari step 4 Adalah 200 juta Maka Sudah jelas Yang paling kecil itu adalah Di antara keduanya adalah Step 4 Yaitu 200 juta Maka PPH Yang diperkenankan Kredit pajak yang diperkenankan Berdasarkan BPH pasal 24 Adalah Yang 200 juta Karena Karena dia lebih kecil Di antara kedua ini Dia lebih kecil Jadi untuk menentukan Hasil perhitungannya Perkenankannya itu adalah Dengan membandingkan PPH Dengan membandingkan Hasil dari step 3 Dan step 4 Kita bandingkan yang paling kecil Itu yang kita pakai Sebelum kita mengakhirinya Saya akan ulang dari pertama Dari step 1 sampai step 4 Di step 1 ini Kita akan Di step 1 ini Kita diminta Untuk menjumlahkan Seluruh penghasilan Netonya Dari luar negeri Dan dalam negeri Kita gabungkan Yang mana Dalam hal ini Dia mempunyai Penghasilan dari Singapura Sebesar 1 miliar Dan penghasilan Dalam negeri 1 miliar 1 miliar Dan 1 miliar Kita gabungkan Menjadi 2 miliar Ini adalah jumlah penghasilan Netonya Di step 2 Kita menghitung PPH terhutang Berdasarkan PPH pasal 17 PPH di Berdasarkan PPH pasal 17 Itu yang akan dikenakan Adalah 25% Maka 25% Dikali Dari Step 1 tadi Total Penghasilan Netonya Yaitu 2 miliar Berarti 29% Dikali 2 miliar Yang mana Hasil 5 juta Ini adalah PPH terhutangnya Berarti kan Kemudian Step 3 Kita Menghitung Menghitung Batas Maksimum Penghasilan Luar negerinya Kredit pajak Luar negerinya Yang mana Rumusnya Dengan Memasukkan Yang pertama Di atas ini Adalah Penghasilan Dari Singapura Karena Karena ini kan Kredit pajak Luar negeri kan Penghasilan Dari Singapura Dibagi dengan Total Penghasilan Netonya Yaitu Totalnya Berarti Antara Kedua ini Didabungkan Yang mana Hasilnya adalah 2 miliar Berarti 1 miliar Per 2 miliar Dikali PPH Terhutang Tadi Yang ada Di step 2 500 juta Berarti 1 miliar Dibagi 2 miliar Dikali 500 juta Sama dengan Setengah Ini berarti setengah Setengah Dikali 500 juta Berarti 250 juta Ini adalah Batas Kredit Maksimum Kredit Ya Batas Kredit Maksimum Pajak Luar negerinya Habis itu Di step 4 Yaitu Kita menghitung Pajak Dari Penghasilan Penghasilan Luar negerinya Dimana Di singapura Kita dapatkan Tarif pajaknya Adalah 20% Dari Dan penghasilannya Adalah 1M Berarti 20% Kredit 1M Sama dengan 200 juta Nah Dalam Saya ulangi lagi Dalam menentukan Yang mana Yang menjadi Kredit Pajaknya Yang kita pakai Untuk Kredit Pajak Luar negerinya Yang kita pakai Adalah Membandingkan Antara Step 3 Dengan Step 4 Kita cari Mana yang paling kecil Nah Di dalam Soal ini Di dalam Soal ini Yang paling kecil Di antara Keduanya adalah Di step 4 200 juta Dan ke Step 3 250 juta Maka otomatis Kita akan Memakai Yang step 4 200 juta Maka Kredit Pajak Luar negeri PPH Pasar 24 Yang diperkenan Terima kasih kepada Ajlian Sa Dimana yang telah Menjelaskan kepada kita Bagaimana cara Perhitungan pajak Pengacilan Pasar 24 Beserta telah Memberikan kita Contoh-contohnya Sehingga kita Lebih mudah Memahaminya Nah selanjutnya Kita akan Masuk pada Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Luar negeri Yang akan Dijelaskan oleh Tarisa Kepada Tarisa Kami persilahkan Disini saya akan Menjelaskan Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Di luar negeri Wajib pajak Yang telah Membayarkan Pajaknya Di luar negeri Kemudian Yang mengkreditkannya Di Indonesia Terlebih dahulu Harus melaporkan Permohonan Kekantar Pelayanan Pajak Permohonan Itu kemudian Dilaporkan Bersamaan Pada saat Pelaporan SPT Tahunan Dengan melampirkan Sejumlah dokumen Berisi Laporan Keuangan Di luar negeri Foto SPT Yang dilaporkan Di luar negeri Dokumen Pembayaran Pajak Di luar negeri Itu dia Tadi penjelasan Dari Tarisa Teman kita Dimana dia Yang telah Menjelaskan Tentang Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Luar negeri Nah selanjutnya Kita akan Masuk kepada Mekanisme Pengkreditan Pajak Penghasilan Yang dibayar Keluar negeri Oleh Claudia Situmorang Kepada Claudia Kami persilahkan Saya akan Menjelaskan Mekanis Pengkreditan PPH Yang dibayar Di luar negeri Pajak Yang dibayar Atau terhutang Di luar negeri PPH Pasal 24 Atas penghasilan Dari luar negeri Yang dapat Dikreditkan Hanyalah pajak Yang langsung Dikenakan Atas penghasilan Yang diterima Atau diperoleh Wajib pajak Dalam undang-undang PPH Kredit Yang digunakan Untuk Metode Kredit Terbatas Yaitu Metode Kredit Pajak Yang diberikan Keringanan Ada juga Teknis Proses Pengkreditan Pajak Luar negeri Diatur oleh Pasal 2 Yakni Yaitu PPH Pasal 24 Dapat Dikreditkan Dengan PPH Yang terhutang Di Indonesia PPH Pasal 24 Dilakukan Dalam Tahun pajak Digabungkan Penghasilan Dari luar negeri Tersebut Dengan penghasilan Di Indonesia Jumlah Kredit pajak Yang boleh Dikreditkan Paling tinggi Sama dengan Jumlah pajak Yang dibayar Atau Terhutang Di luar negeri Tetapi Tidak boleh Melebihi Jumlah tertentu Terima kasih Kepada Claudia Situ Murnang Yang telah menjelaskan Tentang mekanisme Pengkreditan Pajak penghasilan Yang dibayar Keluar negeri Nah Setelah Penjelasan Dari Claudia Tadi Begitu pula Akhir dari Presentasi kami Bila ada Kalimat Atau ucapan Yang kami Salah Ucapkan Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pajak penghasilan